Pemirsa selain kacamata hitam, ini dia yang gak kalah penting. Kacamata lensa yang digunakan untuk membantu pengelihatan seseorang. Tapi ada beberapa anggapan di masyarakat mengenai image orang yang menggunakan kacamata. Hmm, kira-kira apa ya? Pinter sih yang pertama, pinter. Terus dia itu punya banyak pengetahuan, karena kan paling gak dia suka baca. Pertama orang yang pakai kacamata yang pasti punya daya tarik yang lebih tinggi daripada orang yang gak pakai kacamata. Yang kedua, kelihatan lebih pinter. Ya, image yang melekat pada orang yang menggunakan kacamata juga digunakan untuk menggambarkan karakter dari film berikut. Apa yang kau gak bisa menjelaskan? Kau adalah wizard, Harry. Aku apa? Siapa sih yang gak kenal Harry Potter? Dalam kisah petualangannya, Harry yang pemberani dan juga cerdas digambarkan sebagai sosok berkacamata. Selamat pagi, klas. Selamat datang ke pelajaran pertama Anda. Sejujurnya ini bukan yang mudah. Palawan superhero yang satu ini digambarkan menggunakan kacamata. Berbeda dengan aksinya, saat menjadi Spider-Man, Peter Parker dalam kehidupan sehari-hari digambarkan sebagai sosok serius dan culun. Hihihi. Hihihi. Nah, pemirsa dulu sekarang, siapa bilang kalau berkacamata gak bisa gaya. Ini dia putih kacamata yang terletak di pusat berbelanjaan di Jakarta. Disebut putih karena desainnya yang berbeda dari toko kacamata pada umumnya. Di sini, siapa pun bisa mencoba kacamata dengan bentuk dan desain yang bermacam-macam. Ada juga konsultan yang siap menemani dalam memberikan informasi dan saran mengenai kacamata yang cocok untuk pembeli. Putih kacamata ini juga merupakan optik, jadi pemeriksaan mata sebelum pembuatan lensa sangat penting. Setelah melalui pemeriksa melalui mesin, biasanya harus diperiksa lagi secara manual ya, supaya lebih akurat. Wah, gimana? Keren kan? Pemirsa, selain digunakan untuk mempertajam dan juga menormalkan penglihatan, kacamata juga digunakan sebagai pelengkap gaya. Nah, gaya-nya pun disesuaikan dengan kepribadian ataupun bentuk wajah seseorang. Ya, pilihan untuk bentuk kacamata memang merepresentasikan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, putih kacamata ini menyediakan beberapa kategori yang mengelompokkan bentuk-bentuk kacamata sesuai kepribadian. Kita ada empat kategori besar yang ada di OWAL, ada kategori yang kita sebutnya fashionista, ada kategori weekender, ada kategori rebel, dan ada kategori eksekutif. Ya, kategori weekender adalah kategori untuk orang-orang yang mau berpergian pada saat weekend. Ciri kacamata ini adalah berwarna-warni, ringan, dan fleksibel. Yang kedua adalah kategori fashionista. Nah, fashionista kurang lebih sama dengan weekender pemirsa. Bisa dibilang jenis kacamata ini nyentrik sesuai dengan karakter orang yang mencintai fashion, yang berani bergaya di luar dari penampilan pada umumnya. Yang ketiga adalah rebel. Rebel adalah kacamata bagi orang-orang berjiwa petualang. Kacamata ini antik dan agar lebih besar dari bentuk kacamata pada umumnya. Lalu yang terakhir adalah kategori eksekutif. Jenis kacamata ini konservatif sesuai bentuknya yang kotak. Bentuk kacamata bisa membuat seseorang terlihat serius, santai, ceria, ataupun bergaya. Tapi nggak cuma bergaya, bentuk kacamata pun harus disesuaikan dengan bentuk wajah seseorang. Ya, Michelle Zudit, artis yang dikenal lewat film layar lebar Magic Hour dan I Love You from 38,000 Feet ini, punya tips mengenai pemilihan kacamata. Oke, buat aku kenyamanan aku nomor satu. Tapi kalau untuk kacamata, karena itu mengandung semuanya yang ada di muka kita dan image kita juga, pakai itu yang sesuai sama postur rahang kalau menurut aku. Jangan ikutin model deh kalau kacamata. Kacamata itu ikutin seperti apa rahang muka kita, face kita, dan mata kita. Mata kita almon atau turun ke bawah atau gimana gitu. Jadi kayak fokus buat diri kita aja, nggak usah ngikutin mode atau trend fashion gitu. Terima kasih telah menonton!